Pemerintah kita yang tidak dikutus atau tidak dikutus, TNI KSSI kandungan, tidak diterima. Tidak ada alasan tidak diterima, orang Dika faham. Jadi SMS itu adalah organisasi olahraga yang diatur perpitian. Diawali dari 5 persepabolaan di Indonesia ini, itulah perserikatan namanya. Berubah menjadi PT. PT itu setiap tahun kewajiban melakukan RUPS. RUPS sudah dilakukan, saya tidak tahu sampai kemana. Tapi saya sudah dengar bahwa tak boleh, bahwa itu melanggar ibu. Saya tidak mengerti, harusnya SMS, saya kan pemegang saham. Pasti melakukan tindakan hukum. Ada kongresi itu sudah ada yang mempunyai dari perwakilan SMS sendiri? Itu melanggar hukum ibu, pasti melanggar hukum. Sudah pasti, kalian aja lah yang melihat begitu. Karena itu, saya sudah dengar siapa yang mengklaim itu. Tinggal ditanya aja, kalau dia mengklaim, berarti dia punya pemain bola. Yang kedua, dia punya coach. Yang ketiga, dia punya manajemen yang sah. Yang keempat, dia punya infrastruktur, lapangan, segala macam. Karena untuk membesarkan SMS tadi itu. Kalau dia tidak punya, terus dia terus meraksa dia punya. Terus kalau diberikan, apa yang bisa dia buat? Dan jawab lain. Ada pelecehan mungkin Bapak Nila dalam hal ini? Ada mungkin pelecehan Bapak Nila dalam hal ini? Kenapa sampai terjadi begini? Wah itu nanti tanya sama PSMS. Saya tak, Pak, Pak, Pak Presiden. Tapi yang pastinya, PSMS ini miliknya rakyat Sumatera Utara. Janganlah dilecehkan rakyat Sumatera Utara ini. Kita tak bisa berbuat prestasi saja. Kita harus minta maaf sama semua rakyat Sumatera Utara ini. Apalagi PSMS diperlakukan seperti yang tidak pada tempatnya. Hanya berwajib. Saya tak tahu sampai ke situ. Belum sempat saya jumpa dan belum sempat saya bertanya. Tapi nanti akan saya tanya. Bapak, sekali lagi soal Bupati Pahas dengan aktif, Pak. Dia menggugat, Pak. Bapak. Bapak. Terima kasih. Terima kasih.